oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dirumah dan penonton yang berada selamat jumpa kembali dengan saya wing porcelain pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah video yang banyak di internet banyak bersliweran video ini menunjukkan ada seseorang yang mengendarai kendaraan masuk ke dalam sebuah terowongan jalan bagaimana di dalam terowongan ini dan mungkin untuk teman-teman semua ada yang tahu ini terowongan atau jalan dimana coba kasih di komentar oke kita langsung cekiduet asli apa tidak ada penerangan begitu sama sekali ya di dalam gua itu pakai lampu ke lampu teplok ke atau gimana tuh ini kalau misalkan ada mobil atau motor lagi di depan mungkin itu agak sedikit susah bahkan kalau mobil mungkin tidak bisa ini karena ini karena ini kayaknya jalur untuk satu arah nih kalau motor sama motor masih bisa tuh tapi kalau mobil sama mobil gak tahu coba yang tahu kasih 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 tahu di komentar ini lokasinya dimana gitu panjang banget itu di pinggir-pinggirnya kayak instalasi apa itu pipa ya pipa air ya ini pasti ini daerahnya kalau di dalam gua di dalam terowongan ini lembab gitu kalau biasanya kalau di tempat-tempat seperti ini biasanya dibuni oleh krelawar gitu karena kan ya cukup lembab gitu tapi kayaknya ada tuh lampu-lampu tuh di atas tapi gak nyala gitu apakah lampu atau gimana asli serem banget ini saya kalau sendiri sini biarpun pakai mobil kalau sendirian aduh dicamin dah takut dah kalau banyakan sih agak sedikit ketulungan gitu dalam banget apalagi kalau buat-buat anda yang berani itu jalan kaki itu sendirian mantap itu jalan keluarnya mantap Alhamdulillah bisa sampai tujuan mantap sekali pemirsa ya pemirsa dirumah dan penonton yang berada di studio itu tadi cuplikan atau review video tentang seseorang yang menembus lorong atau jalan terowongan itu gak tahu dimana itu asli mengendung adrenalin yang cukup tinggi boy oke pemirsa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nanti kita lanjut lagi nanti kita lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati